Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan sekaligus selamat malam. Di sini, terima kasih kepada host yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan tentang bagian kesehatan dari Yusana Health Talk pada kesempatan kali ini. Sebagaimana, tadi mungkin sudah sedikit diperkenalan oleh host, ini saya akan sedikit tambahkan ya. Pada prinsipnya, saya sering disebut, dipanggil Coach Moni atau Kak Moni. Moni itu panggilan kecil saya. Nama lengkap saya Muhammad Sudarmono, Sarjana Kedokteran. Kenapa kok Sarjana Kedokteran? Karena memang saya pernah mengambil pendidikan di Fakultas Kedokteran, cuman memang tidak sampai mengambil praktek. Jadi hanya tidak sampai koas ya. Jadi setelah itu malah saya lebih banyak mendalami tentang pengubatan tradisional. Misal ada pengubatan tradisional Cina, ada pengubatan tradisional Greco-Arabik, dan juga pengubatan-pengubatan tradisional yang lain. Oke, kita lanjutkan. Kenapa kok kami tertarik mendalami tentang makanan, tentang nutrisi? Itu karena memang salah satu hal ketika kami bertemu klien di masa lalu ya, ketika kami masih membuka praktek, kita seringkali ketemu dengan klien, dia balik dengan keluhan-keluhan yang terus berulang kali sama. Artinya apa? Artinya memang si klien ini tidak mengalami kesembuhan. Nah, kenapa tidak sembuh? Karena sebenarnya tidak ada yang berubah dari pola hidupnya. Mulai dari pola aktivitas fisik, pola makan, lalu pola makan di sini termasuk nutrisi dan suplemen, lalu juga pola pikir, kemudian juga pola istirahat. Pola pikir menangani stres dan sebagainya. Sehingga apa? Ketika seorang seperti itu, dia tidak akan mengalami perubahan yang signifikan pada kesehatannya. Dia akan jatuh pada penyakit yang sama terus-menerus. Yang menyebabkan sakit adalah hal-hal yang memang setiap hari dia tumpuk di dalam dirinya. Mungkin itu sebagai pengantar. Ini Yusana Indonesia, lalu kita dalam satu kelompok yang disebut STI Unleashed, sukses tim internasional, kita berusaha untuk menciptakan kesehatan kita bersama-sama. Oke, nah. Kenapa sih kita perlu suplemen? Karena sebenarnya ada gap antara kebutuhan nutrisi harian kita dengan yang sebenarnya didapatkan dari makanan. Karena apa? Karena sekarang sumber dari alam itu tanahnya sudah mulai sangat kurang zat. Karena memang dia dipompa untuk bekerja lebih terus. Dan pupuknya tidak lengkap. Dia seharusnya tetap ada waktu istirahat. Lalu kemudian ada lagi semakin dipercepatnya, sama ada juga dipercepatnya proses, peternakan dan pertanian, dan juga ditemukan varietas-varietas baru yang obesitas sebenarnya. Jadi hanya gede di struktur, tapi zonk isinya. Nah, itulah yang terjadi. Sehingga kita perlu menambahkan suplemen itu pada makanan kita. Karena alasan-alasan seperti itu. Nah, maka tubuh merlukan asupan yang seimbang. Utamanya dari, sebenarnya dari bahan-bahan tumbuhan. Karena, kenapa bahan-bahan tumbuhan? Ya. Karena bahan-bahan tumbuhan ini seringkali memang mereka menciptakan suatu zat yang membuat mereka bertahan hidup. Polifenol tumbuhan, sifatnya rata-rata antioksidan. Ya, kenapa mereka bikin polifenol? Karena mereka hidup tidak punya anggota gerak. Kalau mereka tidak punya anggota gerak, praktis, mereka tidak bisa kalau kena sinar UV mereka pakai payung. Tidak bisa kalau kedinginan mereka pakai jaket atau selimutan. Dan tidak bisa ketika mereka kena virus, parasit, atau yang lain, mereka melakukan karantina misalnya. Enggak, ya sebelah-sebelahan aja. Ya, kita masih bisa karantina, masih bisa isolasi, masih bisa stay at home. Ya, sedangkan mereka di satu tempat ada kawannya kena, ya dia akan potensial kena. Nah, disitulah Tuhan menciptakan, Allah menciptakan mereka menghasilkan yang namanya polifenol ini. Rata-rata sifatnya antioksidan. Dan ketika itu diberikan ke tubuh manusia dan tubuh hewan, manusia juga menghasilkan nantinya suatu mekanisme yang untuk menyebabkan dia bisa bertahan dari hal-hal yang ekstrim, sama dengan tumbuhan. Itulah uniknya zat-zat yang dikandung dari tumbuhan. Ya, nanti diklasifikasikan jadi macam-macam. Ada vitamin, mineral, ada juga polifenol, ya, yang lebih rumit. Nah, itu makanya kita berusaha bisa memenuhi dari situ. Ya, nah, lalu mengapa kok kami memilih suplemen dari Yusana? Ini adalah karena memang secara sukarela perusahaan berusaha memenuhi standar-standar tertinggi di industri. Ya, kita mulai dari Good Manufacturing Practice, lalu 100% garansi potensi apa yang ada di kemasan itu adalah sesuai dengan apa yang disampaikan, ya, di kemasan pada setiap tablet produknya. Juga memberikan garansi pada para atlet. Jadi, mereka diberikan konsumsi Yusana ini rutin setiap bulannya. kalau sampai ada sesuatu dengan hasil tes mereka, perusahaan, dan itu terbukti penyebabnya adalah dari produk Yusana, mereka akan diberikan 1 juta dolar. Maka kurang aman apa produknya? Karena, kalau dari apa yang kami pelajari bahwa atlet ini dicek secara rutin. Aktifitasnya jauh lebih berat daripada manusia biasa. Ya, dan mereka dijaga dengan Yusana ini dan memang hingga hari ini ada sih yang menuntut, ada yang menuntut. Tapi ternyata penyebabnya dia tidak lulus tes itu, tes kesehatan, ada residu, itu ternyata dia mengambil suplemen lain. Jadi betul-betul sangat aman. Lalu bahan-bahan superior pilihan, kita selalu minta yang namanya Certificate of Authenticity dari setiap itu, setiap batch bahan, dan kita tes lagi. Kita tidak percaya dengan COA itu langsung. Kita tes lagi. Kalau tidak baik, kita berikan stempel di misalnya kalau itu drum atau itu misal kotaan besar, seperti itu, kita berikan cap di tempat tertentu sebagai void. Jadi ditolak oleh quality controlnya Yusana. Lalu juga formula yang seimbang dan selalu berdasarkan penelitian dan ilmu pengetahuan. Ini sebagian dari apa itu, dari tim ilmiah kami. Tim ilmiah kami sampai saat, ada sekitar 80 scientist, full timer di perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang sejenis yang lain, mungkin tidak punya sebanyak itu. Karena mereka pun mengambil beberapa perusahaan sejenis ini mengambil produk itu dari pihak ketiga. Dari pihak ketiga. Dan itu masalah sustainabilitasnya nanti akan jadi pertanyaan. Kita selalu ada research and development bahkan terhadap produk yang sudah ada. Selalu disesuaikan dengan produk yang bukan produk, selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang terbaru. Ya, tim ilmiah yang terakreditasi. Oke, dan memang salah satu yang unik dari USANA ini adalah karena dia didirikan oleh seorang ilmuwan. Jadi tidak sekedar pebisnis. Dr. Myron Wentz ini adalah founder dari USANA Health Sciences. Dan dia beliau menerima penghargaan Albert Einstein Award untuk Outstanding Achievement in the Life Sciences di tahun 2007 bulan Juni. Dan USANA didirikan tahun 1992. Dan beliau ini adalah pakar di bidang mikrobiologi sekaligus imunologi. Juga pakar dalam penelitian terhadap sel-sel manusia. Dan visi dari Dr. Myron Wentz ini yang memang membuat kami tergerak untuk juga menyampaikan visi beliau kepada setiap orang adalah karena beliau memimpikan dunia yang bebas dari sakit dan peneritaan. Dunia yang bebas dari penyakit. Cintailah kehidupan, hidup sehat dan bahagia sepenuhnya. Jadi sehat dan bahagia tidak cuma sedang-sedang, tidak cuma separoh-separoh, tapi sehat dan bahagia yang sepenuhnya. Itulah yang menjadi visi Dr. Myron Wentz yang menggerakkan kami semua di dalam USANA Health Sciences dan juga STI Unleashed. Lalu selain itu standar-standar apa yang kami sebutkan di depan tadi selalu berusaha memenuhi standar tertinggi di industri? Salah satunya adalah perusahaan kita fasilitasnya terdaftar di FDA. Di FDA tidak hanya sekedar fasilitas untuk membuat makanan atau minuman. Tidak. Kita punya standar fasilitas kita adalah untuk membuat obat meskipun kita USANA cuma perusahaan suplemen hanya perusahaan suplemen tapi standarnya adalah standar pabre obat standarnya standar fasilitas untuk membuat obat. Lalu juga safety regulation dari DGA kita juga ada sertifikasi dari pihak ketiga NSF baik NSF yang umum maupun NSF for sport untuk beberapa produk. Lalu juga di pihak ketiga pengakuan pihak ketiga juga dari Consumer Lab dan tentu di Indonesia semua produk kita lolos di badan POM karena kita memang aspek legalitas perusahaan sangat memperhatikan sekali ilmuwan-ilmuwan tidak cuma ilmuwan yang di lab ilmuwan yang mempelajari tentang hukum tentang peraturan-peraturan di suatu daerah kita juga punya lalu ini yang menarik lagi adalah ada suatu buku yang khusus membahas tentang suplemen ini awalnya adalah di Kanada dan Amerika Serikat ini dibuat oleh Lyle McWilliam beliau adalah seorang anggota semacam senat atau kongres di Kanada saya tidak terlalu hafal namanya lembaganya kalau di sini semacam DPR atau MPR seperti itu atau DPD nah ini ada sekitar 1600 produk ya suplemen terutama memang ini yang multivitamin multimineral yang spektrumnya luas yang spektrumnya luas ini diteliti tentang potensinya tentang bagaimana hubungannya dengan pengetahuan terbaru dan dia selalu direvisi buku ini selalu direvisi ini sudah revisi ke 6 dan dengan pengetahuan-pengetahuan yang terbaru tentang komunikasi dari berbagai zat terhadap sel dan Yusana selalu mengikuti selalu mengikuti perkembangan teknologi ini sehingga pada setiap edisinya Yusana selalu menjadi yang top one produk Yusana menjadi yang paling tinggi standar emas standar platinum seperti itu lalu kita akan nah ini yang produk Yusana yang mendapatkan itu adalah sel esensial ini sel esensial ini multivitamin dan multimineral nanti lebih lanjut kita akan bahas oke oke lanjut ya nah ini sel esensial tadi ini produk dengan nutrisi rating yang tertinggi dan ini sekali lagi NutriSearch ini adalah lembaga pihak ketiga yang dia melakukan penilaian terhadap banyak produk dan dia sekaligus punya jasa consulting memang jasa konsultasi untuk industri ini yang memang mengkonsuli banyak perusahaan apakah ini akan bekerja baik pada manusia dia juga punya fasilitas tes untuk ngetes obat juga ya untuk ngetes obat kemarin saya sempat itu baca buku battle of lies tentang obat generik ya tentang obat generik dia punya fasilitas untuk ngetes potensi obat juga sehingga memang lembaga ini adalah lembaga pihak ketiga yang sangat kredibilitasnya sangat tinggi di dunia obat dan suplemen nah ini ini contoh terhadap banyak produk yang ada di pasaran ini di pasaran Indonesia berapa ada dengan berapa perusahaan tidak perlu saya sebut satu persatu tapi kita bisa lihat nanti star rating mereka seberapa di buku tersebut ada kriteria kriterianya mulai dari completeness mulai dari nanti bekerjanya untuk melawan penuaan bekerjanya untuk memperbaiki tubuh ada sekitar 14 kriteria disitu sampai kriteria apakah si suplemen ini punya potensi untuk menimbulkan toksisitas dan untuk yang potensi menimbulkan toksisitas ini betul-betul kalau pada produk di sana betul-betul 0 makanya skornya mencapai 96,1 dan star ratingnya adalah 5 nah maka ketika kita memilih suatu suplemen jadi ada verifikasi dari pihak ketiga dan sebagainya maka ada juga pertimbangan lain bahwasannya kita harus bisa memilih sesuai dengan kebutuhan kita dan inilah saya juga kenapa suka sekali dengan perusahaan ini karena dia memperhatikan selain yang untuk nutrisi dasar nutrisi dasar semacam yang dua botol yang sel-sel-sel tadi itu ada multivitamin multimineral dan multibroad spectrum juga polifenol dari tumbuhan polifenol yang dari tumbuhan nah selain itu selain yang untuk kesehatan dasar kita juga punya warna botolnya beda-beda kan warna botolnya beda-beda warna logonya nah itu menunjukkan sesuatu misal yang warnanya agak keunguan itu adalah tentang sistem kardiofaskuler pembuluh darah dan jantung lalu yang warnanya merah itu adalah sistem persarafan mata juga termasuk lalu kalau yang kuning itu untuk semua sel secara umum tapi di sel lalu untuk yang abu-abu agak kebiruan itu untuk sistem tulang dan anggota gerak lalu ada juga yang untuk sistem endokrin warnanya agak-agak oran lalu ada untuk sistem pencernaan warnanya logonya hijau jadi kita bisa menyesuaikan kebutuhan dengan apa yang kita alami saat itu atau kalau memang cuma sehari-hari kebutuhan sehari-hari bisa kita pakai suplemen dasar semacam sel sensial nah ini ini pembahasannya tentang sel sensial sel sensial ini adalah untuk kesehatan seluruh tubuh dia nutrisi sel optimal 13 vitamin 13 mineral dan 20 antioksidan yang kuat dan di antara antioksidan antioksidan polifenol ini banyak yang diteliti banyak yang diteliti untuk pencegahan maupun pengobatan covid-19 saya katakan diteliti jadi belum fix untuk itu semua tetapi banyak kalau yang dalam insiliko banyak kayak rutin hesperidin kurkumin kurkumin kita juga dalam bentuk olivol sehingga lebih mudah diserap 29 kali daripada kurkumin biasa itu sudah sangat lengkap telah dipatenkan merupakan antioksidan sangat ampuh melawan stres oksidatif jadi ini vitamin mega antioksidan harian nutrisi dalam tubuh kita cukupi dia kerjanya di tiga tempat menutrisi lalu nanti berikutnya adalah apa itu memperbaiki dan kemudian yang berikutnya dia juga bisa untuk antioksidannya akan membantu kita untuk repair gitu ya jadi pada kerusakan-kerusakan pada stres oksidatif oke nah lalu kalau pada anak kecil itu kita punya multivitamin multimineral dan multipolifenol tumbuhannya itu ada namanya Yusanimal ya Yusanimal ini saya kembali sebentar ya ini kenapa dua botol sih pak karena isinya komplit banget ya per kapletnya itu sekitar 1000 mg kalau dijadikan satu memang satu terlalu besar dua ketika dibisa seperti ini ternyata penyerapannya lebih baik jadi semua desain itu sudah diperhatikan sedemikian hingga itu paling bermanfaat untuk konsumen ya lalu berikutnya kita punya Yusanimal ini juga unik segala hal diperhatikan mulai dari bentuknya yang dia itu adalah tablet kunyah kenapa gak gami-gami karena kalau gami-gami kandungan gulanya tinggi ya lalu tutupnya juga sudah childproof sehingga kita gak mudah anak-anak gak mudah membukanya sehingga tidak akan di misuse atau abuse oleh si anak lalu uniknya adalah bentuk ikatan-ikatannya misal garam mineral garam mineral yang ada pada sel sensial tadi ada core mineral kalau disini bentuk mineralnya unik dia gak dalam bentuk garam mineral tapi supaya lebih mudah diserap oleh anak karena memang anak itu bukan miniatur orang dewasa mereka punya sistem pencernaan yang unik juga dan secara ilmiah selalu dianggap sistem pencernaannya tidak sempurna orang dewasa maka diberikan dalam bentuk mineral tadi bukan dalam bentuk garam mineral secara umumnya tapi dalam bentuk ragi dalam bentuk ragi lalu kayak kalsiumnya itu juga dalam bukan dalam bentuk kalsium moksala atau kalsium sitrat atau kalsium yang lain tapi dia dalam bentuk kalsium susu sehingga penyerapannya pada anak jauh lebih baik lalu kayak polifenol tumbuhannya dia masih dalam bentuk beri dia masih dalam bentuk serbuk beri sehingga anak-anak tidak akan tidak mendapatkan efek-efek negatif mengurangi efek negatif dari berbagai zajat yang sifatnya tidak bisa mereka cerna dengan baik untuk diformosikan untuk anak 2-12 tahun vitamin A C selenium seng kalsium otot membantu tulang eh kalsium vitamin D magnesium membantu otot gigi B6 B12 folat kolin kesehatan otak ya kesehatan otak zinc dan iodium pertumbuhan tubuh yang normal sebenarnya dasarnya benar dari usana sel senjel formulasinya tapi disesuaikan supaya lebih baik untuk ketika penyerapan ke anak ya mudah dan untuk dikunyah tabletnya unik dan lucu ada gambar-gambarnya stem ya gambar-gambar stem hewan-hewan rasanya wellberry bebas gula buatan dan juga zat pewarna oke lalu ini ini untuk kardiovaskular pada dasarnya tapi saat ini memang vitamin C ini jadi proflavanol C ini isinya vitamin C dan ekstrak proantosianidin ekstrak grepsid ekstrak dari anggur ya ekstrak anggur biji anggur ini dia dalam penelitian-penelitian 50 kali lebih kuat dari vitamin E dan 20 kali lebih kuat daripada vitamin C kekuatan antioksidannya ya dan ini secara klinis melancarkan sirkulasi darah kenapa kok lancar sirkulasi darahnya karena dia menghasilkan nitrik oksida ya vitamin C nya kita 300 miligram disitu proantosianidin nya 100 miligram tapi kemurnianya tinggi sehingga 80% lebih itu isinya proantosianidin yang oligomeric proantosianidin lalu sisanya adalah monomernya monomer-monomer ini juga sebenarnya sifatnya polifenol ya di produk lain di pasaran tidak sampai 30% dari apa yang mereka sebutkan di botol ya ketika dilakukan dilakukan semacam survei seperti itu ya dan ini surveinya pihak ketiga sih bukan punya kita sendiri jadi dia juga membantu meningkatkan fungsi kebalan tubuh yang seimbang dan meningkatkan jaringan ikat yang sehat ini kulit semua jaringan ikat termasuk kulit termasuk mukosa saluran nafas kita ini menambah kuat mukosa saluran nafas kita ya makanya bagus sekali untuk infeksi-infeksi yang urusannya dengan saluran nafas ya juga kalau yang punya alergi-alergi punya kayak saya sinusitis eh sinusitis kayak saya rinitis kadang-kadang sinusitis kalau sudah sampai memang betul-betul parah banget sampai sinusitisnya kumat itu juga bisa teratasi menurunkan kolesterol jahat juga anti-inflamasi secara umum ya dan memang dia membantu fungsi kekebalan tubuh sekali lagi ya dan meningkatkan jumlah nitrik oksida nitrik oksida kita itu yang paling banyak dihasilkannya di sinus-sinus paranasalis jadi jangan lupa kalau mau nafas kalau kita nafas lewat mulut nitrik oksida yang dihasilkan disini dia akan terblok oleh aliran udara dari mulut maka meskipun pakai masker meskipun setiap hari kita pakai masker di luar kadang di dalam rumah ada yang pakai masker juga karena memang mungkin disitu ada yang isolasi mandiri itu usahakan tetap bernafas lewat hidung supaya apa supaya saluran nafas kita lega supaya supaya saluran darah kita juga jadi longgar karena nitrik oksida ini akan melenturkan ini namanya si pembuluh darah terutama di otot polosnya sehingga dia bisa longgar juga saluran nafas sehingga kita bisa selain itu nitrik oksida juga juga akan sebenarnya bisa melawan virus juga secara langsung ya itu proflavanosi ya ini produk kita dua tadi itu adalah yang tiga tiga ini itu adalah yang kemarin sempat mengarami shortage ya kehabisan kehabisan seperti itu oke kita lanjut ke produk berikutnya kokuinon ini juga ungu dia juga untuk sistem kardiovaskular ya ini dia selain mengandung koenzim Q10 koenzim Q10 ini adalah kayak dia di kayak olinya mitokondria mitokondria itu mesin kita untuk menghasilkan energi dan mengolah dari makanan sumber makanan dan dari itu dari oksigen ini dia kayak di membran dalam mitokondria dia menyebabkan sel itu kalau koenzim Q10 nya sedikit dia jadi kayak lemot aktivitasnya ya koenzim Q10 selain itu juga mengandung alfa lipoic acid alfa lipoic acid ini fungsinya tiga dia bisa dia bukan fungsinya pada prinsipnya dua dia antioksidan yang larut di dua tempat larut air sekaligus larut lemak fungsinya kedua dia selain antioksidan dia bisa mericycle antioksidan yang lain dia bisa mericycle glutasion dia bisa glutasion tadi juga dibantu oleh polifenol yang ada di mana di sel sensial dia bisa mericycle glutasion glutasion ini kekuatannya 100% eh 100 kali lipat dibandingkan antioksidan dari luar yang kedua dia setelah glutasion dia juga mericycle vitamin C yang ketiga dia mericycle koenzim Q10 jadi luar biasa sekali formulasinya sehingga dia mengurangi kelelahan meningkatkan performa olahraga motilitas sperma dan kesuburan juga jadi baik fungsi hormon juga lebih baik melawan penyakit jantung dan meningkatkan fungsi saraf yang sehat lalu biomega ini kuning dia untuk hampir semua sel jadi mulai dari proflavanol tadi namanya optimizer jadi terkhusus untuk organ tertentu atau sel tertentu atau fungsi tertentu dia terdiri dari EPA dan DHA dua asam lemak omega-3 yang penting untuk menjaga daya ingat kemampuan belajar dan perkembangan otak omega-3 ini mulai dari seseorang masih jadi janin sampai dia masuk liang lahat masih butuh asam lemak ini baik untuk jantung kesehatan pada ya ini janin tadi disebutkan meningkatkan kesehatan jantung kebalan tubuh 100% bebas dari timbal dan merkuri karena kita pakai ikan-ikan kecil yang kita ternakan sendiri kalau ikan yang gede apalagi tidak bersisi itu cenderung dia menyimpan logam berat di dalam tubuhnya semakin lama dia hidup semakin residunya semakin banyak sekaligus menurunkan koles terol jahat masih punya 4 menit sistem tulang magne-kaldi ada kalsium magnesium vitamin D karena kalau kalsium tok saja dia akan malah menjadikan keras membuluh darah dia tidak bisa makanya perlu bantuan magnesium ini kalau kalsium bikin keras magnesium ini bikin lentur sehingga kita punya perbandingan kalau kita punya magnesium misal 100 mg maksimal kalsium yang masuk hari itu 200 mg sebenarnya perbandingan kita 1 banding 1 sehingga masih bisa masuk kalsium dari makanan dalam kondisi yang sehat lalu juga vitamin D membantu menjaga tulang yang kuat lalu kalsium kita butuhkan magnesium ini dibutuhkan untuk 300 jenis proses di tubuh dia terdiri dari kalsium citrat karbonat sehingga biovalibilitasnya tinggi dan dia tidak membentuk batu oksalat diginjal dan memudahkan kita untuk tidur magnesium prokosa ini juga untuk sendi kalau ini dia glukosamin dari tumbuhan jadi tidak perlu khawatir kalau yang vegan vegetarian kita memperbaiki sendi di sini dan tulang rawan yang rusak ekstrak kunyit kita tadi kurkuminya dalam bentuk meriva dia anti inflamasi yang kuat peradangannya analgesik menghilangkan rasa sakit dan juga baik untuk tulang dan cedera sendi sehingga atlet-atlet banyak yang pakai visionek merah syaraf formula antioksidannya dia dikhususkan untuk kemata lutein zeasantin bilberry melindungi retina dia menghasilkan zat warna kuning makanya kalau kita pelindung-pelindung dari blu-ray seperti itu warnanya agak kekuningan makanya ini penting kalau kita sering berjemur apalagi di masa ini disaran untuk berjemur penting sekali untuk melindungi retina kita dari sinar UV vitamin C juga membantu untuk menjaga struktur dan integritas lensa mata mengurangi masalah penglihatan yang lemah membutuhkan katarak dan glukoma lalu hepasil ini penting sekali untuk proses detoks dari liver kita mengandung berbagai antioksidan dan dia membantu detoksifikasi yang dihasilkan oleh enzim hati dan bagus untuk fatty liver cirrhosis dan hepatitis jadi dia membantu pada fase pertama dan fase kedua dari detoksifikasi fase pertama mengubah jadi zat lain tapi zat lain ini kadang merupakan radikal bebas lalu zat kedua menyebabkan zat-zat ini bisa larut air lalu digestive enzyme ini penting untuk saluran cerna membantu kita mencerna kita sering misal ada GERD itu kadang-kadang malah karena kita kurangkan enzim sehingga asam lambung kita keluar banyak nah itu kadang terjadi seperti itu jadi dan artichoke membantu pencernaan makanan berlemah membantu penyerapan juga dan yang terakhir adafi berji kita serat alami tanpa gluten susu dan kedelai menjaga kesehatan pencernaan mendukung kesehatan jantung, ginjal, dan hati aman dikonsumsi setiap hari dan ini membantu kita juga mengatur kadar gula darah dalam berbagai penelitiannya serat ini ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan ya terus jaga kesehatan kita karena memang ada beberapa level untuk pengendalian penyakit apalagi dari virus mulai dari mikro level si virusnya sendiri level kita sendiri kita jaga kesehatan dan level lingkungan ya level lingkungan ya dan level lingkungan ini yang kita harus kenapa kita disarankan stay at home juga disarankan untuk menjaga jarak dan memakai masker di luar mungkin demikian yang dapat saya menyampaikan semoga bermanfaat dan waktu kami kembalikan kepada host selamat siang selamat menikmati